Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anies Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Sementara Partai Demokrat belum menentukan calon untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Ahmad Saiko menyebut keputusan tersebut diambil setelah menerima usulan dan masukan dari berbagai pihak mulai dari DPW PKS Jakarta hingga Toko Masyarakat. Menurutnya juga karena PKS menyadari tidak bisa berdiri sendiri dalam mengusung calonnya untuk maju Pilgub Jakarta 2024. Sehingga PKS tetap menjalin komunikasi dengan Koalisi Pemilu, salah satunya Partai Nasdaq. Kita menjadi pemenang pemilu dengan 18 kursi. Nah tentu dengan 18 ini juga masih belum leluasa untuk mencalonkan sendiri karena masih belum memenuhi syarat pencalonan. Oleh karena itu DPTP kaitan dengan ini sudah memutuskan bahwa Muhammad Sohibul Iman ini dijadikan, diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Sementara di tempat lain, Kepala BPUP KK Partai Demokrat Herman Hayron berbicara soal peluang kerjasama dengan PKS di Pilgub Jakarta. Menurutnya kemungkinan kerjasama dengan PKS dan partai politik lain terbuka, meski hingga kini Demokrat belum memperhitungkan nama Anies Baswedan dalam bursa Pilgub Jakarta. PKS memunculkan Pak Sohibul Iman, kemudian ada yang memunculkan juga Pak Anies, ada yang memunculkan juga Mas Kaisang, Pak Ridwan Kamil tentu muncul sejak awal. Nah ini yang sedang kami godok bersama. Yang pasti kami sampai saat ini tidak membicarakan Pak Anies. Partai Demokrat merupakan salah satu dari 10 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Tim Deputan Anies melaporkan.